selamat menikmati 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 iya kiri kanan pemandangannya selamat menikmati penunjuk jalannya harus berhati-hati karena disini bisa dikatakan yang pasti angker ya Kita Allah Semoga kita disini selama tidak tersesat Amin Sekarang banyak sekali Pendaki-pendaki yang Tersesat Oke Benar sih bang ini jalannya Aduh Memang sih pemandangannya Luar biasa Kayaknya masih jauh Dan konon disini Kata para warga sekitar sini ya bang ya Ada sesuatu apalah Tadi saya lupa Yang dikatakan warga itu Oh Mungkin itu Nyai Nyilinggi apa ya Nyilinggi Iya Apa Oh Oke Mohon maaf Ikutin kita Bentar 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 Kemana Oke dia ikutin kita Ini kita Cuma berdua loh Tadi sebelum kita Naik Sudah ada pendaki yang Ke atas Terlebih dahulu Oh Iya 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 Sampaikan aja kali ya Kita ke atas Gimana bang Gimana bang Iya Masya Allah Oh Perjuangan bang Dengan amanah yang diberikan Ada beliau Lihat kemana Sahabat sekitar sudah Di tinggian yang Lumayan Dah lumayan Lumayan Iya lo suara bisikan apa ya Assalamualaikum punten punten permisi penumpang lewat jalannya seperti ini terima kasih yang sudah hadir jangan lupa bantu like bantu share dan juga bantu subscribe nya sedulur insya Allah ini kita akan menginap disini untuk menguak eksistensi apa saja yang ada di sekitaran sini sahabat gitu berat tahan bang tahan bang ini memang bukan wilayah kita sih bang jadi kita harus berhati-hati dan waspada harimau harimau masuk sih harimau macan ini Assalamualaikum Assalamualaikum bentar bang ada yang aneh ini benar pendaki lewat sini jalannya bang itu pendaki asli apa benar tapi saya lihat kok tadi saat kita pasuasan kelihatan pucat banget loh bang nah itu yang saya heranin tapi buru-buru kita ada di gunung cermai ini kita buat eksistensi apa saja yang ada di tempat ini ini setulur gitu Asya Allah ini sudah mulai tinggi ini apa ya bang kalau main yang tinggi Mas pada kiri kanan bang soalnya gak ada pucat ini dari tadi bang Masyobohan Allah kita cuma berdua doang sih kesini wow eksistensinya ini luar biasa banget setulur sebenarnya ekstensi yang ada di sini luar biasa banget wow ada dua jalan rupanya kita kemana lagi coba rasakan energinya bang kalau kita ke atas ya lewat sini sih sebenarnya ada apa bang ada apa bang wow selamat datang di Ciremai subhanallah hebat banget asli gadis yang gak sangka iya lihat ya sahabat pemandangannya bentar bang gimana bang wow pemandangannya sangat amatlah luar biasa nah ini mungkin jalan pendakinya bang buat ke atas jurang hati-hati ini bang kita jadi kita dikelilingi gunung iya kiri kanan gunung sangat amatlah luar biasa capek ya bang ya kamu gak capek juga ya jujur sih capek tapi ini perjuangan kita untuk menguat eksistensi yang ada disini keren banget bang sama sekali gak istirahat iya kita sama sekali gak istirahat aduh bang bentar bang ini tas aja ini tas yang berat apa-apa nih tiba-tiba berat bentar 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 astagfirullah masih beratil istifadrik astagfirullah astagfirullah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum siapa manusia kalian datang kemari tentu saja kami datang kemari itu ada tujuan lantas siapa sebenarnya dirimu wahai makhluk tujuan apa yang kau cari beritahu ini bukan wilayah baiklah saya mengakui untuk hal itu memang ini bukan wilayah saya tetapi saya hanya menjalankan tugas dari eyang kami dan kami sudah diperbolehkan oleh masyarakat disini untuk melanjutkan misi kami siapa yang kamu tentu saja eyang kami bernama eyang seh nudin halid apakah kau mengenalnya tentu saja nama itu sudah saat terkenal di kalangan siapa dirimu sebenarnya perkenalkan saya bernama Satria dan bersama rekan saya Hendrik lantas kau ini siapa apakah kau adalah soebel wilayah yang berada di gunung cormai ini nah diriku adalah penunggu wilayah ini Satria apakah dirimu yang bernama Satria Binding kalau itu sendiri saya tidak mengetahui tetapi julukan saya memang seperti itu lantas mengapa kau masuk ke dalam raga rekan saya diriku hanya memberingatkan manusia manusia yang bukan asli wilayah sini supaya untuk turun dari gunung ini karena sangat berbahaya dan juga para manusia manusia itu sering sekali ceroboh egois dan juga seraka lantas apa yang dikatakan kau manusia itu ceroboh di gunung ini ceroboh meninggalkan rekan-rekannya egois karena membuang sampah sembarangan oh mungkin merusak lingkungan benar sekali oh baiklah tetapi mohon maaf tujuan kami bukan seperti itu yang jelas saya hanya diarahkan ke hutan ini ataupun gunung ini gunung cermai oleh ayang kami untuk menjalankan misi yang saat ini misi ini kami jalankan dan mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu sohibul wilayah yang berada di sini kami sebelum kami mendaki ke gunung ini kami sudah meminta izin kepada sohibul wilayah dan kepada para makhluk-makhluk yang berada di sini bahkan kami diantarkan oleh salah satu orang yang dipercaya di lingkungan ataupun masyarakat khususnya di gunung cermai ini orang yang tertua dan beli yang mengantar kami untuk menunjukkan jalan menuju ke bukit gunung cermai seperti itu jadi engkau sudah bertemu dengan orangku benar sekali baiklah diriku datang kemari hanya memperingatkan manusia-manusia karena sudah banyak sekali bangsa-bangsa manusia yang hilang di wilayah ini baiklah apakah ada yang ingin engkau cari lagi tentu saja yang kami tanyakan ada pesan apa agar kami lebih hati-hati untuk mendaki lebih tinggi lagi di ketinggian yang mungkin ketinggian gunung cermai apa langkah-langkah yang harus kita lakukan jagalah ucapan dan juga jangan merusak lingkungan ini ataupun wilayah ini insyaallah hanya itu yang bisa aku beritahu berhati-hatilah ini bukan wilayahmu dan juga waspadalah karena banyak sekali bangsa-bangsa jir ataupun bangsa iblis yang sedang mencari suatu tumba astagfirullahaladzim seperti itu manusia baiklah sebelumnya terima kasih atas informasi yang mungkin kau lebih baik keluar dari tubuh rekan saya baik silahkan mohon maaf jika kami dengan ketatangan kami mengganggu mohon maaf astagfirullahaladzim drick istifan drick ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah bentar saya pakai tes dulu sampai depan tapi kamu yakin drick gak lem apa gak capek ini saya capek sekali loh drick insyaallah enggak bang ini bentar lagi kita kalau mau sampai dan juga ini kan udah mau menjelang sore hari bang malam hari iya malam hari bentar ini pakai tes astagfirullahaladzim gimana bang informasi yang didapat bang jadi satu yang masuk ke dalam tubuh mundrik itu bisa dikatakan suku wilayah dan dia mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak merusak lingkungan ataupun jangan berbicara yang kotor karena itu akan membawa kita menjadi malapetaka karena banyak sekali para pendaki-pendaki yang hilang ataupun tersesat di gunung cermai ini jadi kita hanya diingatkan seperti itu oke dan dia awalnya melihat kita itu kagenrik dengan adanya kita itu manusia tetapi dia mengenal nama saya nama yang dijuluki oh satria peningit oh iya iya paham oh dia tau tau wih kayaknya udah dia mengenal yang seh Nuddin Halid ya sudahlah kita harus kita harus ikuti apa kata mereka apa pesan-pesan yang mungkin baik untuk kita dan keselamatan kita seperti itu sahabat kita lanjutkan perjalanan karena ini sebentar lagi akan menjelang malam hari jadi kita harus melanjutkan perjalanan bantu dok dan bantu solawatnya sahabat thank you terima kasih saksikan keseruannya bersama Gending Misteri ayo kita sambil jalan jadi itu soibul wilayah yang ada di sekitar yang sini bang bener wow wih astagfirullahaladzim ya Allah Allah waktunya ada yang lewat sekelendapan kayak gitu bang cepet banget hitam tadi warna hitam seperti sih assalamualaikum jumpang lewat ada suara ada suara monget bang ada suara monget seberang ya iya bang lebih baik kita secepatnya sekali ya itu kayaknya bukan suara monget di natan siluman atau apa bang baunya busuk baunya busuk banget oh iya gimana bang bawangnya gak enak banget kan oke gak apa-apa kesampainya kita langsung pasang tender ini insya Allah aman insya Allah aman kita lanjut perjalanan kita lanjut perjalanan lihatin aja alhamdulillah kita habis jalan mendaki cukup melelahkan sampai malam hari seperti ini mudah-mudahan lelah kita menjadi berkah berkah amin ini sedang mengopi terlebih dahulu sahabat santai-santai dulu ini karena baru sampai juga baru selesai masang tenda kita habis minum kopi juga mungkin ini mungkin sedikit nyaman bagi kita untuk istirahat pada malam hari ini karena kita harus istirahat sahabat karena capek untuk menaiknya itu luar biasa capeknya dan ini juga udah mendekat di puncak ya bang ya ini saja demi keselamatan kita jadi kita istirahat disini saja nge-camp disini seperti itu dari tadi bang suara gerungan apa sih ya Allah perjuangan yang benar-benar luar biasa penesan perjuangan yang penuh dikaliku resiko dan mungkin disini kita berapa hari ya bang ya tergantung misi kita selesai ya tergantung misi kita selesai ya untuk berapa harinya kita kurang paham itu gak paham apa ya bang suara gak paham dari tadi bang suara gemelan denger suara gak sahabat HU oldest suara gemelan denger suara helch kita ke atas apa bagaimana ini oke siapa aduh suara geraman juga halo permisi ada siapa disana punten sampurasun wah bang gak beres ini bang itu barang-barang kita belum diberesin itu kita beresin dulu yuk terus kita bergegas atau bagaimana ayo bang kita beresin dulu assalamualaikum siapa kau sebenarnya itu awan bos apa bang macan macan yang benar astaghfirullahaladzim ya Allah Allah bang ya benar bang macan bang astaghfirullahaladzim kamu pegang kamu depan aja bahaya nanti kamu malah tasnya tak gendong saya ini ini sini ini tasnya astaghfirullahaladzim saya depan siapa ya Allah sahabat suara suara apa itu ngerik serius ngerik ha astaghfirullahaladzim ngerik kesini ngerik ya Allah kaputnya sudah mulai turun ngerik pohonnya besar banget ngerik itu apa bang suara nenek nenek helo permisi mohon maaf saya menumpang lewat permisi nek kondan kondan astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim Allah 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 astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Allah ditarik saya hei siapa kau assalamualaikum siapa dirimu wa'alaikum salam wa rahmatullah dikapa atas dia ngebut lor dengan siapa kedangan tentukan dirimu yang menunggu pohon besar pohon besar ini benar latas tujuan jenengan masuk karagarekan saya ini apa ada maksud apa hanya mengingatkan apa tujuan datang ke tempat ini tujuan saya dan rekan saya datang ke tempat ini untuk mencari ataupun seluk beluk yang ada di sini yang sudah memakan beberapa korban jiwa kau salah manusia salah bagaimana kau salah kami tidak bersalah hanya bangsa-bangsa manusia yang mendatang ke tempat ini dengan tidak sopan dengan tidak sopan banyak manusia yang tersesat di gunung di pesalahan-pesalah jika terjadi banyak para manusia yang hilang di sini apa penyebab mereka hilang di tempat ini selalu mengatakan perkataan yang coro dan tentunya tempat ini bukanlah tempat untuk maksia astagfirullah manusia sudah diciptakan alam semesta bumi dan lautan tetapi hanya saja ditugaskan untuk menjaga lingkungan alam tetapi manusia sendiri tidak memikirkan bagaimana dengan bangsa-bangsa kami namun apakah itu hal yang benar membuat para manusia-manusia itu hilang akibat kecerobohan mereka tentu saja untuk pembelajaran mereka semua agar manusia-manusia yang datang ke tempat ini sadar dan tidak mengatakan yang lainnya oke oke baik saya perwakilan dari semua bangsa manusia yang datang ke tempat ini saya meminta maaf sebesar-besarnya jika memang itu kesalahan kami tolong maafkan kami baik akan tetap beberapa hari yang lalu dari bangsa-bangsa kami mengabarkan dengan adanya dua manusia yang saat ini memasuki wilayah kami dia sering dijuluki saat teriap ini siapa dia sebenarnya dia ialah cucu dari yang seh Nurdin Halid yang saat ini dirimu rasuki panas saja kenapa tubuh ini sangatlah sejuk seperti itu dan nyaman untuk suatu wadah tetapi tenang saja wahai manusia diriku tidak ada urusan dengan kalian semua akan tetapi jika kalian semua akan melanjutkan perjalanan waspadalah berhati-hatilah memang sengaja diriku tadi menjatuhkan kalian sebagai peringatan agar lebih berhati-hati oke baik di depan sana banyak sekali makhluk-makhluk yang telah mengadang dirimu mengadang kami benar tujuan mereka mengadang kami itu apa saya sendiri tidak mengerti tujuan mereka yang jelas kau lah yang lebih mengerti astagfirullah ada suara geriman berhati-hati dan waspadam banyak binatang buas yang berkeliaran di sini oke 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 terima kasih atas peringatannya baiklah baiklah oke monggo astagfirullah gimana bang gak apa-apa bang ini ya bang astagfirullah jadi kurang lebih seperti ini bang dia itu penghuni pohon ini pohonnya ada di depan kita bang dan dia itu menjatuhkan kita tadi itu untuk memperingatkan kita untuk berhati-hati serta kita itu sudah diadang dengan banyaknya bangsa-bangsa iblis bang astagfirullah itu oke kita coba maju ke sana bantu doanya sahabat seperti kayak ada suara minta tolong rik iya ini pohon besar sekali ini apa bang bang astagfirullah Allah 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 Ya Ya Rok rik rik kita mundur rik astagfirullah Allah Allah rik 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 ya Allah sahabat kenapa disini sangat seram sekali padahal ini kita belum setengah jalannya sahabat tetapi banyak sekali rintangan sahabat doakan kami agar kami bisa menyelesaikan semua ini teman-teman astagfirullah ladim awun subikal imat le-tahmat mishyar mokhlaq Allah setengah huk-lahan as-tahfirullah dan rik eme-tah selamat menikmati Assalamualaikum Permisi, Nek Astaghfirullah Apa, Bang? Ada 2 macan yang mengikuti dia, Nek Ini sosok apa ini, Bang? Allahu Akbar Allahu Akbar Astaghfirullah Nek Ada 2 macan yang mengikuti dia, Nek Astaghfirullah Astaghfirullah Ada 2 macan yang mengikuti dia, Nek Astaghfirullah Astaghfirullah Bang 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 Terima kasih.